Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Hari ini aku mau berbagi resep cendol. Anti gagal deh pokoknya. Gampang. Siapkan tepung tapioca 120 gram. Aku pakai berbandingan 2 banding 1. Terus kita siapkan nanti tepung berasnya 80 gram. Jadi aku campur tapioca sama beras tepung. Terus aku nggak pakai pandan asli ya, tapi pakai pandan paste aja, 1 sendok teh. Terus air putih biasa, 1250 ml. Nah, ini 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk biar semuanya rata, tercampur, dan tidak bergerindil. Kalau nanti adonan sudah tidak bergerindil, baru kita rebus dengan api kecil. Ini juga kita siapkan santannya. Kalau mau bikin santannya sedikit, pakai santannya 1 liter aja. Pakai daun pandan sama garam, direbus sampai menidih, lalu kita dinginkan. Kita lanjut ngerebus cendolnya ya. Aku rebusnya pakai api kecil sedang ya, nggak terlalu gede. Sambil terus diaduk, biar tidak lengket di bagian bawahnya. Ini udah mulai nampak yang mengental sedikit-sedikit. Ini nggak lama lagi, pasti tuh langsung kental. Udah mulai mengental, kita aduk terus. Biar nggak gosong di bawah. Nanti kalau udah mateng tuh adonannya agak bening-bening mengkilat gitu. Itu tandanya, cendol kita udah mateng. Aduk terus seperti ini, itu udah mulai mengkilat. Dan warnanya juga udah mulai bening. Kita siapkan air es. Sama cetakan cendolnya, jangan lupa. Kita tuang adonannya. Dicitakan cendol. Jangan terlalu penuh ya, karena nanti kalau ditekan malah melubir keluar. Jadi biasanya aku 3 per 4 penuh gini. Kita taruh atasnya. Baru kita tuangin di air es. Seperti ini, sambil ditekan-tekan sampai habis. Baru nanti kita isi lagi dengan adonan cendol. Lakukan sampai adonan cendolnya habis. Tuh cendolnya bagus. Jadinya seperti ini. Ini air santan tadi sudah mendidih ya. Jadi nanti kita bisa saring biar daun pandannya nanti gak tercampur di gelas. Tapi baunya udah wangi banget, wangi pandan. Disini aku juga udah siapin gula merah cair ya. Gula merah cair ini kalau mau rebusnya sedikit aja. Aku pakai 500 gram gula. Sama airnya sekitar 400. Jadi gentel gitu. Tapi karena ini aku bikinnya banyak. Jadi gulanya tuh aku bikin 5 kilo. Airnya sekitar 4 liter. Jadinya banyak seperti ini. Kita saring kan kotorannya pada nampak tadi. Nah, kita taruh dulu gulanya di kontainer. Seperti ini. Aku cukup 2 OZ. 2 OZ itu sekitar 60 mili. Taruh disini. Kalau sudah kita taruh gula. Baru kita taruh cendolnya. Aku saring biar airnya gak ikut masuk ke dalam cupnya. Seperti ini. Nah, kita lakukan sampai cendolnya habis. Jadinya banyak banget. Tuh, banyak banget kan. Aku suka cendol tuh dikasih nangka. Selain baunya khas banget, bau nangka, juga rasanya kan manis tuh. Jadi aku suka cendol nangka. Cendol nangkanya udah diiris-iris. Seperti ini kita lakukan sampai semuanya tercanggap. Dapat ya, dapat nangka semua. Seperti ini. Sekarang kita mau tuangin santennya dulu. Kita tuang santennya. Saring. Tuh, ada yang bagian-bagian yang kental-kentelnya. Sama daun pandannya biar terpisah. Tuh, masih agak hangat sih santennya. Kita nanti tunggu agak dingin sebentar. Kalau udah kita saring semua, baru kita pelan-pelan tuangin ke cendolnya. Seperti ini. Masih agak panas sih, tapi nggak apa-apa. Karena cendolnya kan udah dingin. Terus nanti kita tunggu sekitar 15 menit. Jadinya seperti ini. Tadinya iseng-iseng bikin malah. Eh, teman-teman pada order. Jadinya banyak. Lumayan deh dapat. Banyak orderan. Tuh. Banyak banget kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.